Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan saya mohon maaf karena cukup lama tidak mengupload video dikarenakan saya habis liburan atau habis pulang kampung ya, sehubungan dengan debat calon presiden antara Prabowo, Anis, dan Ganjar seru juga ya guys seru banget malahan ya, karena kita bisa melihat para kandidat capres saling serang, saling menyudutkan, dan saling membongkar aib masing-masing dan bintang dari acara debat ini adalah Prabowo dan Anis kalau Ganjar untuk urusan debat ini bintangnya agak kurang bersinar ya penampilan Ganjar dalam debat capres tersebut tidak semenarik penampilan Anis dan Prabowo kenapa ya kedua orang tersebut yaitunya Anis Baswedan dan Prabowo Subianto lebih menarik perhatian pemirsa dibandingkan Ganjar Pranowo saya kira karena kedua orang ini dulu adalah merupakan kongsi mereka dulu adalah partner dalam berpolitik dan seperti beberapa kali disinggung oleh Prabowo Anis dapat maju menjadi gubernur DKI Jakarta juga adalah berkat dorongan, bantuan, dan partisipasi dari Prabowo sehingga akhirnya Anis sukses menjadi gubernur DKI Jakarta walaupun sempat menjadi gubernur terbodoh sedunia versi mbah Google jadi karena kedua orang ini dulu adalah satu golongan, satu kelompok dan sekarang mereka berhadap-hadapan saling serang, saling membongkar aid masing-masing dan tentunya inilah yang menjadi tontonan paling menarik bagi kita semua namun demikian guys sebenarnya seberapa penting sih acara debat ini untuk menilai kapasitas calon presiden yang akan berlaga nantinya kalau menurut opini saya pribadi sih debat atau perdebatan secara umum tidaklah terlalu substansial namun demikian debat yang dilakukan dapat membantu kita walaupun tidak banyak untuk mengungkap bagaimana kepribadian dari calon presiden bagaimana visi misinya dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana sikapnya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja menyerang atau menyudutkan dirinya mungkin itulah esensi dari debat tersebut namun demikian tentu kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan penilaian kita kepada keberhasilan seorang calon presiden atau siapapun juga keberhasilannya dalam debat tidaklah menjamin kualitas dirinya karena di lain pihak guys debat ini juga dapat dipergunakan untuk berbagai hal yang mungkin tidak kita harapkan melalui debat sesuatu yang salah bisa dibenarkan lewat debat sesuatu yang jelek bisa saja dibagus-baguskan dan lewat debat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan bisa saja berada di atas angin karena kepandainya dalam menyusun kata-kata kita lihat ya guys misalnya orang yang paling pintar paling jenius tidaklah banyak terlibat dalam perdebatan salah seorang paling jenius yang pernah hidup di dunia ini yaitunya Albert Einstein misalnya tidak pernah kita lihat terlibat dalam suatu perdebatan demikian pula seorang ilmuwan lainnya misalnya seperti Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya ia pun menghindari perdebatan bahkan sampai akhir hayatnya ia tidak mau berpolemik dan ia tidak mau berdebat tentang teori yang dikeluarkannya yang akhirnya diakui sebagai kebenaran ya karena bisa saja guys karena keahlian dalam berdebat apa yang benar bisa disalahkan apa yang baik bisa jadi dijelekan dan apa yang tidak baik bisa menjadi baik jika Anda hebat dalam berdebat silakan Anda berdebat misalnya dengan orang-orang atau golongan yang percaya bahwa bumi ini datar apapun bukti yang akan Anda sodorkan apapun fakta yang Anda kemukakan mereka mungkin jauh lebih jago berdebat daripada Anda dan kemudian mereka dengan menepuk dada akan menyatakan bahwa mereka menang bahwa bumi ini datar tidaklah bulat seperti bola namun pada akhirnya faktalah yang akan berbicara Anda bisa saja berdebat bahwa tidak ada gravitasi bumi dan karena Anda pintar berbicara Anda pandai ngomong ahli dalam menata kata bisa saja Anda menang dalam perdebatan dan Anda mengatakan bahwa gravitasi ini tidak ada namun silakan Anda untuk melihat faktanya sendiri dan silakan Anda lompat dari gedung tinggi untuk menguji gravitasi tersebut tanpa kita perlu berdebat lagi atau silakan saja Anda panjat pohon dan kemudian coba lompat ke bawah benarkah ada gravitasi tersebut jadi guys walaupun perdebatan memang sangat menghibur kita semua dan kita juga bisa menilai penampilan serta karakter yang bisa muncul selama perdebatan tersebut namun ini bukanlah satu-satunya hal yang harus kita jadikan tolok ukur dalam menilai sesuatu kita bisa melihat rekam jejaknya dari tiap-tiap kandidat capres kemudian kita juga melihat sikapnya serta berbagai fakta yang ada selain dari kata-kata yang ia ucapkan demikianlah guys terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tetap mempergunakan logika serta akal sehat serta sikap kritis kita dalam menilai calon presiden yang akan kita pilih pada Pilpres mendatang sampai bertemu pada video selanjutnya